Intro Halo, buat pemirsa yang ada di rumah Sekarang Aziz sudah di SMP Negeri 2 Kota Pekalongan Dimana Aziz sekarang kayaknya ada bapak guru Sama siswanya nih pemirsa yang lagi santai Coba ya kita tanyain ya perihal pembahasan Ataupun topik untuk edisi kali ini Kita lagi membahas tentang bulan vitamin A Oke, kita kenalan dulu Halo, Assalamualaikum Bapak Maaf mengganggu waktunya sebentar, Pak Kita kenalan dulu ya Pak, ini dengan Bapak siapa Pak? Dengan Pak Jaka Pak Jaka, Pak Jaka di SMP Negeri 2 Kota Pekalongan ini bagian apa Pak? Dalam olahraga Oke, guru olahraga sekalian kesiswaan ya Dari SMP Negeri 2 Kota Pekalongan Oke, kalau ini dengan siapa nih? Afesena Karim Ahmad Namanya panjang banget, panggilannya aja siapa? Sena 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 kelas berapa dan apa gitu? Kelas 9 Kelas 9, sebentar lagi ujian ya Udah siap kah ujian? Insya Allah Insya Allah siap, luar biasa Oke, sekarang Aziz mau bertanya nih sama Bapak Guru olahraga dan juga Sena Pak, tau gak sih vitamin A itu apa Pak? Vitamin A itu Vitamin yang dibutuhkan oleh tubuh Raga untuk pemeliharaan Banyak-banyak kesehatan mata Oke, wow Luar biasa temuk tangan dong buat Pak Guru Namanya juga Pak Guru ya Pemimpin sendiri edukasinya sangat luas Nah kalau Sena, tau gak manfaat dari vitamin A itu apa? Sebutin satu aja deh Manfaat vitamin A Bisa untuk penglihatan jadi lebih jelas gitu Terus ada lagi mungkin yang Sena tahu? Iya, menambah imun sih Menambah imun Dan juga menambah iman gak? Iya Vitamin A selain menambah imun Juga menambah iman Jadi banyakin vitamin A Biar iman kita bertambah gitu ya Sena Iya Iya-in aja Oke deh Kalau tau nih, tau gak sih bulan vitamin A itu jatuh pada bulan apa? Sena, tau gak? Kurang tau ya Pak Kurang tau Kalau Bapak tau gak Pak? Bulan vitamin A jatuh pada bulan apa Pak? Bulan tau Kurang tau juga Mas Rian Mas Rian Rian, Rian disini kelas berapa kalau boleh tau Rian? Kelas 9 Kelas berapa? Kelas 9 Kelas 9, oke Rian, ini kalau boleh tau lagi nyantai atau lagi ngapa ini? Lagi ngerjain tugas Lagi ngerjain tugas Anaknya rajin ya Rian Oh, itu dong Oke, tentu Rian, Rian tau gak? Bulan imunisa Bulan imunisa sih Bulan vitamin A jatuh pada bulan apa? Gak tau Gak tau ya? Rian, taunya apa? Gak tau Taunya mantan ya? Udah punya mantan belum? Gak punya Oh, gak punya ternyata ya Oke Kalau Rian, tau gak sih vitamin A itu apa? Gak tau juga Gak tau Rian, banyak gak taunya ya Oke, kalau vitamin A gak tau Rian, tau gak manfaat vitamin A? Pernah denger vitamin A gak sih? Pernah Oke, ya apa itu menurut Rian? Gak tau juga Pernah, tapi gak tau juga Aduh, pusing ya Oh, mirip saya Rian, pengen tau gak sih Apa pengertian vitamin A? Kemudian bulan vitamin A itu jatuh pada bulan apa? Sama manfaatnya apa? Pengen tau? Pengen tau Yuk langsung aja yuk kita simak dari narasumbernya Vitamin A adalah nutrisi yang sangat diperlukan tubuh walaupun dalam jumlah kecil Namun tanpa kehadiran vitamin A, metabolisme tubuh kita, proses di dalam tubuh kita akan menjadi terganggu Vitamin A itu sendiri ada dua macam Yang pertama disebut beta-karotene yang biasanya berasal dari tumbuhan Dan ada juga yang disebut retinoid, itu biasanya berasal dari hewan Vitamin A ini adalah jenis vitamin yang larut lemak Oke, dan apa yang selanjutnya, apa saja manfaat dari vitamin A itu? Manfaat vitamin A sebenarnya yang utama adalah karena sifat antioksidan dari vitamin A Jadi dengan sifat antioksidan dari vitamin A itu penting bagi tubuh untuk mencegah infeksi, mencegah kanker Dan bisa membantu untuk mencegah penuaan Yang lain yang sangat menjadi ikon untuk vitamin A itu adalah untuk kesehatan mata Ini sebenarnya terkait dari fungsi vitamin A itu dalam meregenerasi sel Nah ini selain penting dalam kesehatan mata karena membantu memperbaiki sel-sel mata yang rusak Sehingga mencegah kebutaan Juga membantu tubuh untuk mencegah kanker Fungsi vitamin A bagi tubuh manusia itu yang pertama adalah untuk kesehatan mata Jadi vitamin A itu adalah suatu antioksidan kuat yang membantu sel mata untuk meregenerasi Sehingga akan mencegah dari kebutaan Biasanya karena namanya degenerasi makula dan itu menyebabkan kebutaan karena usia Nah itu dicegah dengan vitamin A Kemudian dari sifat antioksidan vitamin A ini akan meningkatkan daya tahan tubuh manusia kita Dan membantu ya membantu menghadapi proses-proses infeksi kemudian mencegah kanker Juga sifat dari vitamin A yang untuk meregenerasi sel itu membuat tubuh kita juga jadi lebih halus seperti itu Terima kasih telah menonton Oke buat Pemirsa yang di rumah kalau tadi kita sudah tanya-tanya sama yang cowok-cowok nih Nah ini kita gangguin sebentar ya Adi nggak apa-apa nggak usah takut kakak nggak gigit Kakak cuma ronggong Oke kita kenalan dulu ini dengan adik siapa nih Sila Gila? Sila Oh Sila Sila satu ketuhanan yang maha esa Sila kalau boleh tahu disini lagi ngapain Sil? Aku langsung ngerjain PKN si Oke lagi ngerjain tugas ya Nggak lagi olahraga ya Sil ya? Nggak Nggak ya lagi ngerjain tugas Pemirsa Oke Sil Kak Aziz kan disini lagi membahas tentang vitamin A nih Sila tahu nggak sih vitamin A itu apa? Vitamin yang kesehatan Eh ya Buat kesehatan mata gitu Oke betul banget Tahu nggak sih manfaatnya selain untuk kesehatan mata apa saja Sil? Nggak tahu Nggak tahu ya Bulan vitamin A tahu nggak Sil? Hah? Bulan vitamin A Tahu nggak? Vitamin A itu kan ada harinya tuh Diselenggarakan secara nasional Tahu nggak jatuhnya pada bulan apa gitu? Agustus Wah kau pinter banget ya ibunya kayaknya Apa tuh namanya dari vitamin A nih Nggak ya? Oke buat pemirsa yang nanti rumah kita kenal terlebih dahulu ini dengan siapa? Jevlon Jevlon? Jevlon Kelas 8 Ini lagi bebas santai atau lagi apa? Jam kos Jam kos ya Jam kos anak kekinian banget ya Gen Z ya Kalau lu sendiri lagi ngapain nih? Dia bingung sama kegiatan Lagi santai gitu loh Santui Santai Oke kelas berapa kalau boleh tahu? 8E 8E Kalau kamu Jevlon? 8B 8D Oke Jevlon Jevlon Jevlon? Jevlon tahu nggak sih Apa tuh namanya vitamin A? Nggak Nggak tahu Kalau kamu tahu nggak vitamin A? Nggak Emang nggak ada pelajarannya biologi vitamin A? Nggak tahu Pernah dengar vitamin A? Pernah Pernah tapi lupa Pernah tapi lupa Kalau kamu pernah dengar vitamin A? Pernah Pernah Terus apa yang kamu? Lupa Ini guru-gurunya agak kecewa ya Pak Mirza ya Ngajarnya Pernah dengar tapi lupa Oke nggak apa-apa Tahu nggak bulan diselenggarakan vitamin A? Nggak Nggak tahu juga Jev tahu nggak? Nggak Nggak tahu juga Oke Jev sih ini dong Jangan rempet-rempet Oke deh Kalau Jev ingin tahu nggak sih Sebenarnya all about tentang vitamin A Pengen tahu kan? Kamu ingin tahu juga kan? Yuk kita saksikan bersama kenalasumbernya Oke dokter kita lanjutin lagi Oke dokter apa sih Apa saja sih makanan yang mengambil vitamin A? Bisa disebutkan dan dijelaskan dokter silahkan Iya Vitamin A seperti yang saya dijelaskan di awal tadi Itu ada dua jenis Yang pertama adalah betakarutin Ini banyak terdapat di buah-buahan yang berwarna orin Berwarna orin atau juga hijau Buah yang berwarna orin itu Pepaya Pepaya itu ikonik dengan vitamin A Kemudian mangga Kemudian yang lain Belewah Belewah juga Kemudian Juga ini antara buah itu juga sayur Sayur itu labu Labu yang orin Berwarna kuning Kemudian ubi Itu juga banyak mengandung vitamin A Sayuran hijau pun demikian Jadi ada bayam Kemudian vitamin A yang lain juga semangka Semangka juga ternyata banyak mengandung vitamin A Kemudian jenis vitamin A yang dari hewani atau yang retinoid Retinol Retinol itu bisa kita dapatkan terutama dari minyak ikan Minyak ikan kot yang terkenal Kemudian ikan salmon Ikan tuna Kalau Indonesia kaya dengan ikan tuna Kemudian lagi Telur Telur itu sangat baik sekali Jadi ibu-ibu jangan ragu-ragu memberikan telur untuk buah hatinya Kemudian Selain telur ada hati Hati juga bisa sebagai sumber vitamin A Dan yang paling utama Paling utama untuk bayi Itu adalah dari ASI Apabila kekurangan vitamin A Itu anak-anak sangat rentan untuk menderita infeksi Jadi Anak-anak Itu akan mudah terserah Diare Kemudian penyakit campak Kemudian Ya penyakit virus yang lain Karena penyakit-penyakit yang saya sebutkan tadi Baik diare, campak, dan sebagainya Itu akan Menambah Anak menjadi lemah Kemudian akan terkena serangan penyakit lain yang lebih serius Nah ini Karenanya Karenanya pemerintah itu ada program untuk anak-anak Untuk mendapatkan vitamin A Suplemen vitamin A Tiap bulan Februari dan Agustus Terima kasih telah menonton! Oke Dr. bisa dijelaskan berapa sih idealnya dosis harian Ataupun dosis ya untuk konsumsi vitamin A di tubuh? Silakan Anjib Untuk dosis harian vitamin A Sebenarnya Tidak terlalu banyak yang dibutuhkan Jadi Kalau Untuk pria dewasa Itu sekitar 3000 international unit Jadi kemudian kalau wanita dewasa hanya 2300 unit Untuk anak-anak Untuk anak-anak itu hanya dibutuhkan 1000 unit Namun demikian Nampaknya Nampaknya kebutuhan vitamin A dari makanan Itu masih kurang Masih kurang untuk memenuhi kebutuhan itu Karenanya pemerintah mencanangkan bulan Februari dan Agustus Sebagai bulan vitamin A Terutama untuk anak-anak balita Agar mendapatkan suplemen Suplemen vitamin A Yang bisa diperoleh Baik di puskesmas Dan di posyandu Oke Dokter Bisa diberikan pesan untuk masyarakat Untuk perolongan Perihal Bulan vitamin A Untuk masyarakat Untuk perolongan Silahkan Jadi ini kebetulan Bulan Agustus Ini adalah bulan vitamin A Jadi pada bulan ini Monggo Seluruh putra-putrinya Yang berusia antara 0 bulan Sampai 5 tahun Di ajak ke posyandu Untuk mendapatkan Suplemen vitamin A Kalau ternyata Pas jadwal posyandu Kok berhalangan hadir Jangan ragu-ragu Untuk ke puskesmas Pada pagi harinya Untuk mendapatkan Kapsul vitamin A Oke Sudah selesai? Oke Alhamdulillah Sudah ya? Oke Sampai Lalu benar Itu terlalu Lalu benar Kalau Lalu benar Ini mau ditambahkan lagi Benarnya kalau Kalau Lalu benar Vitamin A itu Tidak terlalu jarang Karena Wong Yang biasanya aja Seringnya Ketan Jangan Jangan Gak usah Cik ya Gitu Sudah cukup Atau adanya Cukup Baik pemirsa yang ada di rumah Tadi kita sudah Tahu Ngulik Ya all about Tentang vitamin A Tanya-tanya Kepada para siswa-siswi SMP Negeri 2 Kota Pekalongan Dimana ternyata Banyak ya Yang belum mengetahui Tentang apa sih Sebenarnya vitamin A itu Kapan sih Diselenggarakannya Bulan vitamin A Dan apa sih Sebenarnya manfaat Vitamin A itu Namun Setelah dijelaskan Sama narasumbernya Otomatis Semua siswa-siswi Dari SMP Negeri 2 Kota Pekalongan Yang tadinya tidak tahu Sekarang menjadi tahu Dan pokoknya Buat Anda Jangan sampai lupa Untuk terus saksikan program Narasehat Hanya di Batik TV Saya Aziz Mahendra Pamit undur diri terlebih dahulu Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Dan sampai jumpa